Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan serial Sitsilah Nabi-Nabi di TV Peradaban Nah, pada episode 20 bagian 4 kali ini Kita akan mengupas lebih dalam tentang kritik atas tema Yang akhir-akhir ini banyak menjadi diskusi hangat Yaitu benarkah negeri Sabah dan Nartupalgis itu adanya di Indonesia Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bagian akhir dari episode 20 ini terlambat tayang Dikarenakan kami harus mengadakan studi secara mendalam Atas klaim bahwa negeri Sabah adalah Indonesia Agar objektifitasnya terjaga Meskipun tentu tidak bisa dilepaskan dari kesan subyektif Termasuk di dalamnya mencermati metode penafsiran Al-Quran Yang dilakukan oleh Kiai Haji Fahmi Basya Atas ayat-ayat yang terkait dengan negeri Sabah dan Ratu Balkis Dan padangan dari peneliti Al-Quran tentang metodologi tersebut Sekali lagi, konten ini tidak dimaksudkan untuk mengadili Apalagi menghakimi terhadap klaim Bahwa negeri Sabah adalah Indonesia Tetapi lebih hanya sebagai urun rembuk Dan penyampaian sudut pandang yang berbeda dengan klaim tersebut Akan tetapi sebagai bagian dari tradisi ilmiah Dimana perbedaan selalu mendapatkan ruang Kami sangat menghormati siapa saja yang memiliki pendapat Dan sudut pandang berbeda dengan kami Termasuk dalam hal ini tentang Klaim bahwa negeri Sabah adalah Indonesia Sehingga, kritik yang kami sampaikan Insya Allah tetap kami sampaikan Dalam batas kesopanan dan kesantunan Sesuai dengan adat dan budaya ketimuran yang luhur Tanpa ada kebencian dan dacimaki Insya Allah Nah, diantara yang dijadikan klaim Keyakinan bahwa negeri Sabah itu ada di Jawa Adalah ditemukannya plat yang terbuat dari emas Yang berisi surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balkis Yang dikirimkan oleh burung Hudhud Tentang surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balkis Allah sebutkan dalam Al-Quran Pergilah dengan membawa suratku ini Lalu jatuhkanlah kepada mereka Kemudian berpalinglah dari mereka Lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan Al-Quran surat An-Naml ayat 28 Pada ayat selanjutnya disebutkan Dia Balkis berkata Wahai para pembesar Sesungguhnya telah disampaikan kepadaku Sebuah surat yang mulia Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang Menurut Kiai Haji Fahmi Basah Surat itu sampai sekarang masih ada Yaitu di Museum Nasional Berupa lempengan emas bertuliskan Bismillah Surat itu ditemukan di kolam dekat Candi Ratu Boko Rupa lempengan emas bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim Ini menandakan bahwa negeri Sabah itu sama dengan wilayah Jawa Di mana Candi Ratu Boko itu berada Terhadap klaim ini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita ajukan untuk menguji tesis tersebut Pertama Bukankah Nabi Sulaiman itu adalah anak dari Nabi Daud Yang berkebangsaan Israel atau Yahudi atau Bani Israel Dan bertutur kata dengan bahasa Ibrani Lantas Bahasa apakah yang digunakan Nabi Sulaiman Dalam suratnya kepada Ratu Balkis Kedua Betulkah Nabi Sulaiman menuliskan surat kepada Ratu Balkis itu dalam bahasa Akto Aksara Arab Padahal Nabi Sulaiman bukanlah bangsa Arab Tapi kenapa surat yang diyakini ditemukan di dasar kolam Di istana Ratu Boko itu Menggunakan huruf Arab Kenapa bukan bahasa atau Aksara Ibrani Kesimpulan kami menilai Bahwa surat yang diyakini ditemukan di istana Ratu Boko itu Menggunakan bahasa Arab Karena dalam banyak kesempatan Yayi Haji Fahmi Basya menjadikan Jumlah huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim Yang berjumlah 19 Sebagai pedoman untuk mengaitkan Dengan misteri angka 19 Dalam konstruksi Borobudur Yang ketiga Kalau benar bahwa surat itu dalam bahasa Arab Apakah Ratu Balkis saat itu paham Akan isi surat dalam bahasa atau huruf Arab Bukankah dalam klaim tersebut menandakan Bahwa Ratu Balkis adalah bangsa Jawa Dan bukan bangsa Arab Yang bertukur dengan bahasa Arab Bukankah kalau benar surat itu menggunakan bahasa Arab Sehingga kalimat basmalah yang ada di dalamnya Dijadikan terunjukkan untuk menguatkan asumsi Misteri angka 19 Borobudur Lebih tepat dan mudah dipahami Kalau Ratu Balkis tersebut adalah ratu di negeri Yaman Yang memang berbangsa Arab Dan mudah memahami bahasa Arab Keempat Kalau bukan dengan bahasa atau aksara Arab Lantas dengan bahasa atau aksara apa surat Nabi Suleiman tersebut ditulis Bahasa atau aksara Ibranika Atau menggunakan bahasa atau aksara Jawa Yang diyakini sebagai asal Ratu Balkis Yaitu negeri Sabah Kalau menggunakan bahasa atau aksara Ibrani Apakah Ratu Balkis paham bahasa atau aksara Ibrani Dan kalaupun itu misalnya menggunakan bahasa atau aksara Jawa Bagaimana Nabi Suleiman tahu bahwa Ratu Balkis itu berbahasa Jawa Padahal sebelumnya Nabi Suleiman belum pernah berkunjung ke negeri Sabah Dan belum pernah tahu ada negeri yang bernama negeri Sabah Akan tetapi Baik dengan bahasa atau aksara Ibrani atau Jawa Maka komposisi hurufnya tentu tidak akan sama dengan bahasa Arab Yang kemudian kalimat basmalah dalam bahasa Arab tersebut Yang kemudian menjadi salah satu akar utama pengungkapan misteri angka 19 Di Borobudur Nah pengungkapan soal ditemukannya kepingan lempengan emas di istana Ratu Boko Yang diyakini sebagai surat Nabi Suleiman kepada Ratu Balkis Yang ditandai dengan adanya kalimat basmalah Sebagaimana yang diungkapkan dalam surat An-Namal ayat 30 Menjadi salah satu kunci untuk membedah klaim tersebut Kalau landasannya adalah kalimat basmalah dalam bahasa Arab Sebagaimana yang dituliskan dalam Musab Al-Quran sekarang Sebagai isi surat Nabi Suleiman kepada Ratu Balkis Maka juga perlu diklarifikasi beberapa hal berikut Bukankah teks Al-Quran yang sebagaimana yang kita kenal sekarang itu Baru dibukukan di era kepemimpinan Uthman bin Affan Sehingga disebut Musab Usmani Sehingga kalau teks dalam lempengan emas tersebut berisi teks Sebagaimana dalam surat An-Namal ayat 30 Maka secara logika sederhana Lempengan emas tersebut baru dibuat setelah Musab Al-Quran itu dibukukan Kalau teks dalam lempengan emas tersebut Benar dibuat oleh Nabi Suleiman untuk Ratu Balkis Maka yang paling logis adalah Menggunakan bahasa asal Nabi Suleiman Yaitu bahasa atau aksar Ibrani Tetapi akan susah dipahami oleh Ratu Balkis Nah, hari setiawan Seorang arkeolog dari Balai Konservasi Borobudur menyebutkan Bahwa berdasarkan beberapa pendelitian dari Institute of Archaeology di Hebrew University of Jerusalem Membuktikan bahwa situs Nabi Suleiman berada di Timur Tengah Dengan pusat kotanya berada di Jerusalem Sehingga bahasa asalnya adalah Bahasa Ibrani Atau, kalau teks yang ada pada lempengan emas yang ditemukan di kolam istana Ratu Boko adalah bahasa atau aksara Jawa Sebagai asal Ratu Balkis Sekiranya benar bahwa Ratu Balkis itu dari Jawa Maka sangat disangsikan bahwa lempengan emas tersebut adalah surat dari Nabi Suleiman yang dimaksudkan Dalam Al-Quran Dan itu juga bisa berarti Bahwa lempengan emas tersebut dibuat oleh orang lain Selain Nabi Suleiman Dan segaligus itu berarti Bahwa istana Ratu Boko tersebut Tidaklah identik dengan istana negeri Sabah Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran Dengan melihat soal teks dalam lempengan-lempengan emas tersebut Nah, pada bagian selanjutnya Kami ingin mengajak kepada pemirsa sekalian Untuk lebih memahami Tentang bagaimana sosok Yai Haji Fahmi Basya Yang menelorkan gagasan tentang klaim Bahwa negeri Sabah itu adalah Indonesia Dan lebih khusus Bahwa Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Suleiman Pendalaman ini penting untuk bisa memahami Konstruksi pemikiran beliau terkait dengan klaim negeri Sabah adalah Indonesia Berdasarkan pada metodologinya Dalam menafsiri ayat-ayat Al-Quran Tentang kisah Nabi Suleiman dan negeri Sabah Karena cara beliau menafsiri ayat-ayat Al-Quran inilah Yang melandasi lahirnya klaim Bahwa negeri Sabah adalah Indonesia Sebagaimana dalam kajian pemikiran Hermenetika Deadly Teori ini menawarkan pendekatan baru Untuk memahami karya seseorang Kita harus mengenal sejarah hidup orang itu dengan sebaik mungkin Dengan mengenal sejarah hidupnya Kita akan mengerti Kenapa ia berkata atau berkarya Atau berbuat seperti itu Atau seperti ini Nah Dalam penelitian yang berjudul Studi kritis terhadap pemahaman fahmi basa Terkait dengan ayat-ayat negeri Sabah Yang dipublikasikan pada April 2020 Di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung Ahmad Fudoli Zainal Arifin, Hasan Bisri, Dadang Darmawan merinci dan menuliskan dengan detail hal tersebut Dalam pandangan peneliti Fahmi basa adalah seorang pemikir Saintis, kaya pendapat Mampu menyelami banyak makna Menolak taklit Dan lebih mengandalkan akal Meski demikian Hal itu tidak membuatnya mengambil jarak dengan otoritas intelektual kaum salaf Dalam konteks inilah Tokoh fahmi basa merupakan figur yang menarik untuk diteliti Pertama Selain sebagai mubalik Fahmi basa memiliki kontribusi terhadap Al-Quran Dengan menulis buku Indonesia negeri Sabah Dan karya-karya lainnya Matematika Al-Quran Bumi itu Al-Quran dan lain-lain Kedua Sebagai seorang saintis yang dapat menggambarkan fenomena alam dalam Al-Quran ke alam kaunia Dan ketiga Masih cukup langka pengkajian terhadap fahmi basa Terutama terhadap metodologi pemahaman atau pemikirannya Tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan negeri Sabah Padahal Sebagai figur ulama yang memiliki integritas intelektual Yang memiliki disiplin ilmu saintis Fahmi basa memiliki formulasi pemikiran tafsirnya sendiri Yang ternyata cukup penting dan menarik untuk dikaji Pemahaman fahmi basa terhadap ayat-ayat negeri Sabah dan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan erat dengannya dalam buku Indonesia negeri Sabah yang terbit tahun 2014 tersebut Diawali pembahasan ayat-ayat negeri Sabah dengan mengumukakan jumlah ayat Yang menjelaskan kata Sabah secara langsung Seperti yang terkutip di bawah ini Menurutnya Kata Sabah hanya tiga kali disebut dalam Al-Quran Yang pertama Nama surah Al-Quran Yaitu surah ke-34 Yang bernama surat Sabah Yang kedua Ucapan burung hud-hud kepada Nabi Sulaiman dalam surah ke-27 Yaitu surat An-Namel Ayat ke-22 Yang ketiga Hutan Sabah Yang tertera pada surat ke-34 Ayat 25 Setelahnya Dijelaskanlah maksud yang terkandung dari ayat-ayat tersebut Dengan melihat ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya Oleh itu lahirlah pemikiran dan pendapat penulis buku Bahkan dijadikan bukti akan adanya negeri Sabah di Indonesia Pada zaman dahulu Bawah ini ada beberapa bukti yang dikemukakan oleh fahmi basa Dalam karyanya yang tersebut Bahwa negeri Sabah dalam Al-Quran itu Bukan terletak di Yaman Melainkan di Indonesia Tetapi penulis mendapatkan catatan baru dari dirinya Bahwa terdapat 53 alat bukti Bahwa Nusantara adalah negeri Sabah Terkait kata Sabah Burung hud-hud berkata kepada Nabi Sulaiman AS Bahwa ia baru saja dari Sabah Tetapi benarkah jika burung yang terbang di atas suatu negeri Mengetahui nama negeri itu? Dalam surat An-Namal ayat 22 disebutkan Maka tidak lama kemudian datanglah hud-hud Lalu ia berkata Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui Aku datang kepadamu dari negeri Sabah Membawa suatu berita yang meyakinkan Menurut Fahim Basah Sebelum ini kita menyangka Bahwa Sabah adalah nama sebuah negeri Pertanyaannya adalah Apakah benar Kalau kita terbang di atas suatu negeri Kemudian kita tahu nama negeri itu Apakah sebenarnya yang tergambar di otak burung itu Sehingga ia mengatakan Sabah? Itulah alasan mengapa di dalam Al-Quran Perlu seekor burung yang diutus untuk mengatakannya Yaitu agar kita pembaca mengerti Apa makna yang tersimpan Di dalam kata Sabah Jadi Sebenarnya apa yang dimaksud dengan kata Sabah Oleh burung hut-hut dijelaskan Pada kalimat selanjutnya Bahwa Sabah berhubungan dengan mereka Yaitu Bahwa mereka dikuasai oleh seorang perempuan Mereka bersujud kepada matahari Jadi Makna Sabah di sini adalah Tempat berkumpul Atau tempat bertemu Menurutnya Di dalam kamus Jawa Kawi Kata Sabah berarti pertemuan Jadi kesimpulannya Perkataan Sabah yang keluar dari mulut burung hut-hut Yang bermakna tempat bertemu Memiliki fakta yaitu Tempat berkumpul Di istana Ratu Boko di Sleman Dekat Candi Perambanan Di atas bukit yang jaraknya 36 km Dari Borobudur Berikutnya tentang Hutan Sabah Masih menurut Fahmi Basya Bila kita membuka kamus Jawa Kawi Maka akan kita temukan Bahwa hutan disebut dengan Wana Jadi Hutan Sabah adalah Wana Sabah Atau Wonosobo Sekarang coba kita pergi ke Wana Sabah Atau Wonosobo di Jawa Tengah Ternyata disana masih subur Dan masih berupa hutan Tanpa menggunakan bendungan Hal itu karena setiap Kabar ada faktanya Fakta bahwa Di Sabah ada ayat Yaitu hutan Jadi Nama Sabah itu ada di Pulau Jawa Jika dibandingkan dengan Yaman Maka tidak akan ditemukan tempat Bernama Sabah Yang ada hanyalah peninggalan Berupa prastasi bertuliskan Sabum Di Yaman tidak ditemukan tempat bersujud Yang menghadap ke arah matahari Tidak ada tempat pertemuan Dan tidak pula ada Hutan Sabah Selain Wonosobo sebagai nama kota Di Jawa Tengah Nama-nama Sabah Di Asia Tenggara Bisa ditemukan Antara lain di Filipina Yaitu Pisang Sabah Dan Pisang Sobo Di Jawa Timur Ada juga di Lampung Wana Sabah Di NTB Nusa Tenggara Barat Dan Hutan Sabah Di Malaysia Dan Kalimantan Utara Itulah beberapa fakta Bahwa kawasan ASEAN Adalah negeri Sabah Menurut Fahmi Basah Selain itu Ada sekitar 53 fakta eksak Berdasarkan pembuktiannya Karena Al-Quran adalah bukti Untuk setiap sesuatu Bahkan Al-Quran mengoreksi Yang ada dihadapannya Termasuk Dunia Kepurbakalaan Fahmi Basah mengutip Dalam Al-Quran Bahkan dia mengoreksi Yang dihadapannya Dan penjelas Atas setiap sesuatu Quran Surat Yusuf Ayat 111 Dan kami turunkan Atasmu Kitab Sebagai bukti Untuk setiap sesuatu Al-Quran Surat An-Nahl Ayat 89 Masih menurut Fahmi Basah Al-Quran datang Tidak hanya untuk Meluruskan ilmu Tauhid Dan ahlak manusia Tetapi juga Untuk meluruskan Dunia Kepurbakalaan kita Berikutnya tentang Tempat Bersujud Dan ternyata Di Istana Ratu Boko itu Kita temukan tempat bersujud Yang menghadap Ke arah matahari terbit Demikian menurut Fahmi Basah Disana terdapat Tiga tempat sujud Satu tempat sujud Laki-laki Dua tempat sujud Perempuan Dan tiga Tempat sujud Saksajin Menurutnya Hasil kajian Dan penelitian Menunjukkan Bahwa tempat berkumpul Adalah Istana Ratu Boko Yang sekarang Yang berada Sekitar 36 km Dari Borobudur Disana ada tempat Yang terbuat Dari batu Menghadap ke arah Matahari terbit Tempat itu Bukanlah tempat Latihan karate Melainkan tempat Beribadah Ia dibuat Menurut mata angin Yaitu utara Selatan Barat Dan timur Tetapi garis dari Barat ke timur Tidak persis 270 derajat Garis barat Timurnya Menunjukkan 276,89 derajat Panjangnya 14,5 meter Dan lebarnya Kurang lebih sama Tangga pada bantal Baru ini Menandai ke arah Mana tempat tersebut Menghadap Dan tempat Persujud tersebut Menghadap Ke arah Matahari terbit Menurut Fahmi Basya Kemiringan 6,89 derajat Arah selatan ini Memberi isyarat Bahwa Tempat persujud ini Diarahkan kepada Matahari Yang terbit Pada tanggal 25 Desember Sebagai titik balik Matahari dari selatan Menuju utara Sebagai suatu Siklus Tahun Samsia Berikutnya tentang Ars dipindah Dan sisa Ars Salah satu Ciri negeri Sabah Ialah Bahwa ia pernah Disinggahi oleh Nabi Sulaiman Dan tentaranya Disana ada Sebuah bangunan Yang dipindahkan Dengan cara Yang tidak biasa Yang dipindahkan Adalah bagian atas Borobutur Atau Arupadatu Yakni dipindahkan Dari istana Datuboko Menurutnya Jika kita dapat Menemukan kembali Bangunan yang dipindahkan Tentu ia menjadi Bukti negeri Sabah Dan di bagian Timur Indonesia Dekat lautan Pasifik Ada kepulauan Yang dinamakan Kepulauan Sulaiman Atau Solomon Island Menurutnya Disidilah kisah itu Bermula Di antara Deburan Ombak Pasifik Di antara Dunia Nyata Dan Alam Gaib Ketika Nabi Sulaiman Mengatakan Kepada para Tentaranya Untuk memindahkan Arus itu Ia berada Di suatu lembah Yang disebut Lembah Semut Dalam Al-Quran Surat An-Namal Ayat 38 Disebutkan Dia Sulaiman Berkata Wahai para Pembesar Siapakah di antara Kamu yang sanggup Membawa singgah Sananya Kepadaku Sebelum mereka Datang Kepadaku Menyerahkan diri Menurutnya Akibatnya terjadilah Kekosongan yang misterius Di Istana Ratu Boko Yakni di Kabupaten Sleman Sekarang Di Pulau Jawa Bagian Tengah Di Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia Yang berjarak 36 km Dari Borobudur Istana itu Tidak terlihat hilang Tetapi juga Tampak telah dirusak Sepanjang mata memandang Istana ini Sudah hilang Tidak tahu Kemanakah Batu-batu Bangunannya Di bawah Dan siapa Yang telah mencurinya Panjangnya Mencapai 400 meter Dan lebarnya Mencapai 500 meter Dengan 3 tingkatan Dataran Terdapatnya Batu penggertakan Di dekat tempat Sujud ini Dan ada Beberapa Batu balok Yang tertancap Ketanah Dengan posisi Tidak teratur Karena dibanting Dengan keras Oleh sesuatu Kekuatan yang Dahsyat Menurut Fahmi Basah Hal itu Hanya bisa dijelaskan Dengan adanya Orang-orang kuat Atau Ulu kuah Berikutnya Tentang Sidirin Mahdud Yang disebut Sidirin Khalil Saat berjalan Di sana Ada kesan Seolah-olah Tidak ada Yang tinggal Di sana Seolah-olah Tidak pernah Ada bangunan Mewah Di sana Tetapi Di bagian Sudut Tanah Tinggi Ini Tersisa Sedikit Bangunan Bangunan Sedikit Inilah Yang kemudian Menjadi Nama Khalil Ini Yang nanti Disebut Sidirin Khalil Sebagaimana Kembaran Sidirin Mahdud Ayat ini Diletakkan pada Ayat ke-34 Sebagai kode Nomor Surat Sabah Surat Sabah Menempati Urutan Ke-34 Dalam Al-Quran Peniruan Peniruan Itu dilakukan Oleh Nabi Idris Alayhi Salam Yang dikatakan Pernah Melintas Ke surga Dan Kembali Itulah Sebabnya Di sini Ada model Seperti Sidirin Mahdud Yang disebut Sidirin Khalil Jadi Kalau di Mekah Ada Peninggalan Nabi Ibrahim Maka Di Indonesia Terdapat Peninggalan Nabi Idris Kedua Orang Ini Dalam Al-Quran Dikatakan Sebagai Nabi Yang Sidik Berikutnya Tentang Buah Pait Mengapa Nama Sabah Itu Masih Ada Karena Mereka Dijadikan Buah Mulut Atau Buah Bibir Yang Biasa Disebut Sebagai Cerita Rakyat Yang Dibariskan Turun Temurun Dengan Istilah Ahadith Menurut Fahmi Basah Maka Kami Jadikan Mereka Buah Mulut Al-Quran Surat Menurutnya Dan Yang Tidak Kalah Pentingnya Adalah Buah Roti Atau Sukun Sebagai Makanan Empuk Di Negeri Sabah Mereka Dijadikan Cerita Rakyat Atau Ahadith Sehingga Sebagian Nama-nama Sabah Masih Tertinggal Di Kawasan Ini Seperti Pisang Sabah Di Filipina Dan Pisang Sobo Dari Jawa Timur Menurutnya Dengan Semangat Buah Mulut Saja Penduduk Disana Masih Menamakan Tempat Itu Sebagai Hutan Sabah Dengan Sebutan Wonosobo Menurut Fahmi Basha Buah Pahit Ini Menjadi Buah Mulut Yang Dahsyat Yaitu Kerajaan Majapahit Sampai Sekarang Buah Maja Ini Terkenal Lewat Buah Mulut Karena Sebuah Kerajaan Besar Mau Menamakan Dirinya Dengan Nama Buah Pahit Ini Suatu Yang Tidak Masuk Akal Menurutnya Tetapi Mereka Dipaku Memberi Nama Itu Agar Menjadi Buah Mulut Atau Cerita Rakyat Ada Suatu Tempat Yang Langka Buah Majanya Sehingga Disebut Majalangka Atau Majalengka Akhirnya Dengan Izin Allah Juga Kita Mengenalnya Setelah Kita Kesabak Itulah Barangkali Mengapa Koin Kerajaan Majapahit Bertuliskan Dua Kalimat Sahadat Yang Sekarang Tersimpan Di Museum Nasional RI Atau Museum Gajah Berikutnya Tentang Sisa Banjir Tiap Hancuran Dan Bataskan Perjalanan Ini Adalah Dua Fakta Penting Yang Tidak Dimiliki Oleh Yaman Satu Dipataskan Padanya Perjalanan Darat Seperti Air Dari Sisa Banjir Itu Masih Ada Dan Kami Bataskan Padanya Perjalanan Darat Mereka Al-Quran Surat Sabah Ayat 18 Dihancurkan Mereka Sehancur Mereka Terdiri Dari Pulau Pulau Dan Itu Adalah Indonesia Yang Terdiri Dari 17.000 Pulau Dan 9.000 Pulau Yang Belum Punya Nama Sebagaimana Disebutkan Dalam Al-Quran Surat Sabah Ayat 19 Dan Kami Hancurkan Mereka Tiap Kehancuran Yang Kedua Dan Yang Menarik Adalah Kata Tiap Hancuran Yang Berbunyi Kul Lam Mazzakin Dirumuskan Pada Ayat Ketujuh Surat Sabah Yang Menggambarkan Tulang-Tulang Yang Berserakan Dari Orang Yang Sudah Mati Mengutip Dari Al-Quran Surat Sabah Ayat Ketujuh Ketika Kamu Telah Hancur Tiap Hancuran Sesungguhnya Kamu Akan Dibangkitkan Dalam Ciptaan Yang Baru Ungkapan Negeri Seperti Tulang-Tulang Berserakan Ini Diekspresikan Oleh Indonesia Dan Tidak Oleh Negeri Yaman Sirisabah Ialah Bahwa Kepada Mereka Pernah Dikirim Banjir Besar Sehingga Mereka Hancur Menjadi 17.000 Pulau Akibatnya Terjadi Dangkalan Sunda Maka Pulau Jawa Dibatasi Oleh Laut Yang Menyebabkan Perjalanan Darat Menjadi Terbatas Kalimat Dalam Ayat Yang Mengatakan Kami Kirim Atau Arsalna Bukan Karena Bendungan Yang Runtuh Seperti Bendungan Situ Gintung Melainkan Benar-benar Sebagai Banjir Besar Yang Dikirim Dari Langit Yang Menyebabkan Dibatasinya Perjalanan Darat Mereka Menurutnya Hal ini Menyebabkan Mereka Tidak Dapat Lagi Berjalan Di Darat Dari Pulau Jawa Ke Sumatera Ke Kalimantan Dan Ke Asia Misalnya Karena Dibatasi Oleh Laut Jawa Yang Dalamnya 200 Meter Setelah Banjir Yang Besar Itu Tanah Yang Merupakan Tempat Pertemuan Bangsa Bangsa Yang Biasa Disebut Sabah Itu Terpecah Sehingga Terbatasi Perjalanan Darat Berikutnya Tentang Lembah Semut Jarak Terbang Hudhud Dan Surat Sulaiman Di Lembah Semut Tempat Berobudur Ini Ada Terdapat Sekitar 7 Macam Semut Yakni 1 Semut Cetet 2 Semut Ireng 3 Semut Geni 4 Semut Ngankrang 5 Semut Dompok 6 Semut Gramang Dan 7 Semut Pudah Menurutnya Yang spesifik adalah Semut Dompok Atau Dampak Kalau Semut Ini Menggigit Anda Maka Bagian Yang Tergigit Akan Bengkak Seperti Terbakar Semut Dompok Yang Terdapat Di Lembah Semut Jika Menggigit Maka Bagian Yang Digigit Akan Terasa Gatal Dan Bengkak Membulat Mirip Seperti Terkena Cacar Menurutnya Perut Semut Dompok Berwarna Hitam Keemasan Sedangkan Kakinya Kekuning Kuningan Dengan Badan Sedikit Lebih Besar Menurut Fahim Basha Hari itu Ia Sulaiman Baru saja Mewarisi Kerajaan Dari Bapaknya Daud Dan Ia Mengumpulkan Tentaranya Dari Jin Dan Manusia Serta Burung Burung Untuk Kemudian Menuju Lembah Semut Jadi Kisah Itu Dimulai Dari Data Sebagaimana Disebutkan Dalam Al-Quran Surat An-Amal Ayat 16 Dan Sulaiman Telah Mewarisi Daud Dan Dia Sulaiman Berkata Wahai Manusia Kami Telah Diajari Bahasa Burung Dan Kami Diberi Segala Sesuatu Sungguh Semua Itu Benar-benar Karunia Yang Nyata Pada Ayat Selanjutnya Disebutkan Dan Untuk Sulaiman Dikumpulkan Bala Tentaranya Dari Jin Manusia Dan Burung Lalu Mereka Berjalan Asal Mereka Berjalan Tidak Dijelaskan Di Dalam Al-Quran Maka Kerajaan Daud Tersebut Bisa Dimana Saja Bisa Di Dasar Laut Bisa Pula Di Atas Gunung Perjalanan Sulaiman Dengan Membawa Pasukan Darat Laut Dan Udara Ini Adalah Menuju Suatu Tempat Yang Disebut Lembah Semut Menurutnya Inilah Budaya Murik Pertama Yang Dilakukan Oleh Sulaiman Ia Rindu Untuk Melihat Kembali Lembah Semut Tempat Ia Bermain Di Masa Kecil Dulu Dan Memberi Makan Semut Semut Yang Telah Ia Pahami Perkataan Perkataannya Ketika Semut Itu Mengalami Krisis Makanan Sulaiman Kecil Sering Mengambil Makanan Di Dapur Ibunya Bunah Menyelamatkan Generasi Semut Ini Mengapa Nabi Sulaiman Tersenyum Dan Dertawa Karena Ternyata Semut Semut Yang Dia Tolong Dulu Itu Tahu Namanya Dari Mana Semut Semut Itu Tahu Bahwa Namanya Adalah Sulaiman Demikian Menurut Fahim Basha Ia Lanjutkan Setelah Tersenyum Mungkin Nabi Sulaiman Beristirahat Membuat Kemah Membuat Api Unggun Dan Mencari Mata Air Serta Membuat BC Umum Untuk Balah Tentaranya Kurang Lebih Sekitar Satu Jam Atau Tanah Ratu Pokok Sejauh 36 Kilometer Disana Ia Mendengar Suara Orang Yang Rame Melakukan Upacara Dan Bersujud Kepada Matahari Saat Matahari Muncul Di Ufuk Timur Kemudian Ia Kembali Ketika Ia Kembali Kepada Sulaiman Ternyata Ia Terlambat Sementara Nabi Sulaiman Telah Mengumpulkan Tentaranya Untuk Pembagian Tugas Memang Di Jabal Setumbu Itu Dulu Terdapat Mata Air Di Malam Yang Sunyi Sering Terdengar Oleh Penduduk Sekitar Bunyi Gamelan Dalam Al-Quran Surat Anamal Ayat 20 Mengobat Firman Dan Dia Memeriksa Burung Burung Lalu Berkata Mengapa Aku Tidak Melihat Hud Apakah Ia Termasuk Yang Tidak Hadir Benda Ini Pernah Dipindah Dari Istana Ratu Boko Itu Sebabnya Di Istana Ratu Sekarang Kita Bahas Tentang Sumber Pemahaman Fahmi Basya Tentang Negeri Sabah Fahmi Basya Mengungkap Negeri Sabah Itu Berawal Dari Matematika Islam Yang Jadi Mata Pelajaran Di UIN Ciputat Jakarta Di Buku Matematika Islam Tiga Itu Kuning Warnanya Ada Dijelaskan Penemuannya Tentang Piramida 286 Jadi Inisiatif Itu Berasal Paksaan Dari Piramida 286 Yang Merupakan Bagian Dari Matematika Islam Energi Gaib Dari Piramida 286 Peneliti Juga Mengambil Sumber Pemahaman Fahmi Basya Lainnya Bagaimana Tertuang Dalam Buku Yang Telah Dikaryakannya Dengan Judul Indonesia Negeri Sabah Dirinya Mengambil Ayat Ke 19 Dari Surat Sabah Sebagai Pedoman Utama Dalam Memahami Ayat Negeri Sabah Tersebut Yang Mana Bunyinya Adalah Maka Kami Jadikan Mereka Buah Mulut Dan Kami Hancurkan Mereka Sehancur Hancurnya Fahmi Basya Menjelaskan Bahwa Ia Menemukan Sebuah Password Rahasia Password Ini Yang Kemudian Semakin Menguatkan Keyakinan Beliau Tentang Candi Borobudur Adalah Peninggalan Nabi Sulaiman Password Rahasia Itu Berada Di Arupa Datu Borobudur Yang Tersusun Dalam Angka 84517 Sebagaimana Dilakukan Oleh Leonardo Da Vinci Yang Meninggalkan Kode Untuk Membuka Sejarah Masa Lalu Simpul Kata Fahmi Basya Ketika Mendapatkan Kode Tersebut Sontak Menggetarkan Hatinya Untuk Meneliti Dan Menulis Buah Karya Tentang Borobudur Adalah Dibangun Oleh Tentara Nabi Sulaiman Berikut Penjelasan Fahmi Basya Terkait Password Rahasia Password Itu Ditemukan Pada Tahun 1979 Pesukamiskin Yang Bertekatan Dengan Kamar Tahanan Soekarno Beliau Bermimpi Bertemu Dengan Soekarno Yang Mengangguk Angguk Ini Satu Kode Gaib Mengenai Misteri Borobudur Dengan Password 84517 Ini Dapat Membuka Berangkas Harta Peninggalan Masa Silam Yang Apabila Salah Putar Atau Keliru Membukanya Kemungkinan Akan Meledak Jadi Menurut Fahmi Basya Kita Merdeka 17 Agustus Tahun 45 Itu Bukan Asal Merdeka Tetapi Juga Meninggalkan Password 84517 Supaya Kita Bisa Membuka Warisan Masa Silam Negeri Kita Inilah Sebab Mengapa Dalam Mimpi Soekarno Mengangguk Angguk Jadi Susunan 84517 Memang Keramat Dan Magis Bukan Susunan Angka Sembarangan Yang Terkait Misteri Borobudur Maka Orang Yang Menyusun Password Ini Sudah Mampu Meramalkan Tanggal Kemerdekaan NKRI Yang Lebih Hebat Dari Joyoboyo Dan Angka 19 Berhubungan Dengan Jumlah Huruf Dalam Kata Bismillahirrahmanirrahim Dari Susunan Angka Tersebut Dapat Membuka Kunci-kunci Rahasia Lain Yang Terpendam Di Bawah Borobudur Dan Ini Merupakan PR Bagi Kita Semua Pewaris Bangsa Nusantara Demikian Menurut Fahmi Bahasa Sekarang Kita Lihat Tentang Metode Pemahaman Fahmi Bahasa Tentang Negeri Sabah Dan Negeri Sabah Sebagai Tempat Yang Baik Disebutkan Dalam Ayat Berikut Ini Sungguh Bagi Kaum Sabah Ada Tanda Kebesaran Tuhan Di Tempat Kediam Mereka Yaitu Dua Buah Kebun Di Sebelah Kanan Dan Di Sebelah Kiri Pada Mereka Dikatakan Makanlah Oleh Muda Rizki Menurut Fahmi Bahasa Barang Yang Baik Itu Keluar Dari Negeri Yang Baik Sebagaimana Bunyi Ayat Tersebut Dan Negeri Yang Baik Keluar Tumbuh Tumbuh Hanya Dengan Izin Pemeliharanya Dan Yang Tidak Baik Tidak Keluar Melainkan Dengan Susah Seperti Itu Kami Jelaskan Ayat Untuk Kaum Yang Bersyukur Al Quran Surat Al Ayat 58 Menurutnya Ukuran Buah Dan Tanaman Yang Baik Itu Adalah Yang Banyak Mengandung Antioksidan Dan Ukuran Satuan Antioksidan Adalah Buah Blueberry Sarat Dari Sebuah Negeri Yang Dapat Menghasilkan Tumbuhan Yang Banyak Mengandung Antioksidan Adalah Bahwa Ia Harus Dilimpai Sinar Matahari Sepanjang Tahun Artinya Negeri Itu Haruslah Berada Di Garis Katulis Tiwa Fenomena Negeri Sabah Berada Diperlihatkan Dengan Pernyataan Adanya Hutan Di Sebelah Kanan Dan Hutan Di Sebelah Kiri Maksudnya Adalah Di Sebelah Kanan Katulis Tiwa Dan Di Sebelah Kiri Katulis Tiwa Karena Arah Depan Bumi Adalah Timur Karena Bumi Berputar Bersujud Ke Arah Timur Maka Sebelah Kanannya Adalah Arah Selatan Katulis Tiwa Dan Sebelah Kirinya Adalah Utara Katulis Tiwa Daerah Daerah Yang Dilalui Katulis Tiwa Hanya Ada Tiga Asia Tenggara Afrika Tengah Dan Amerika Tengah Sedangkan Yaman Tidak Termasuk Daerah Yang Dilalui Katulis Tiwa Jadi Yaman Tidak Masuk Final Dalam Perlombaan Ini Yang Masuk Final Hanya Amerika Tengah Afrika Tengah Dan Asia Tenggara Demikian Menurut Fahmi Basya Syarat Berikutnya Yang Harus Dipenuhi Oleh Negeri Yang Baik Adalah Subur Dalam Hal Ini Ia Harus Memiliki Banyak Gunung Berapi Disinilah Indonesia Menjadi Pemenang Karena Indonesia Merupakan Negara Dengan Banyak Gunung Berapi Syarat Ketiga Negeri Yang Baik Menurut Fahmi Basya Adalah Dimilikinya Iklim Laut Dengan Kata Lain Tidak Beriklim Darat Malam Tidak Terlalu Dingin Dua Samudera Besar Yaitu Samudera Pasifik Dan Samudera Hindia Tanaman Yang Dihasilkan Negeri Ini Memiliki Kadar Antioxidan Yang Besarnya Puluhan Kali Lipat Dari Antioxidan Blueberry Seperti Cengkeh Kayu Manis Gunyit Vanili Dan Buah Pala Menurutnya Al-Quran Adalah Bukti Untuk Setiap Sesuatu Dan Penjelasan Setiap Sesuatu Maka Perihal Lokasi Negeri Sahab Itu Dengan Al-Quran Membuktikannya Perlu Semacam Matematika Balok Atau Matematika Lampengan Yang Merupakan Bagian Dari Mata Pelajaran Yang Disebut Matematika Islam Matematika Islam Ini Diajarkan Di UIN Jakarta Dan Telah Tercatat Secara Internasional Sebagai Mata Pelajaran Karena UIN Jakarta Tercatat Secara Internasional Yang Ditanda Tangani Di Australia Sekarang Anda Bisa Membaca Bukunya Yang Berjudul Bumi Itu Al-Quran Yang Berisi Matematika Islam Satu Dua Tiga Dan Empat Menurut Fahmi Basha Bagian Al-Quran Yang Pertama Kali Turun Di Gua Hero Adalah Lima Ayat Yang Sekarang Diletakkan Pada Surah Ke 96 Bunyi Ayat Itu Mengatakan Bahwa Allah Mengajar Dengan Logik Ilmu Logik Ini Sekarang Dipelajari Dalam Matematika Modern Pada Ayat Ke Empat Dan Kelima Dalam Surah Tersebut Dikatakan Bahwa Allah Mengajar Dengan Kolam Contoh Bahwa Allah Mengajar Adalah Ketika Allah Membangkitkan Seekor Burung Gagak Untuk Mengajar Seorang Anak Adam Yang Sedang Kebingungan Dalam Al-Ma'idah Ayat 31 Disebutkan Maka Allah Bangkitkan Seekor Burung Gagak Yang Mengorek Di Bumi Ini Adalah Al-Qolam Burung Mengorek Ini Nantinya Olehnya Dengan Logik Jadi Fahmi Bahasa Memahami Ayat-Ayat Al-Quran Terkhususnya Ayat Tentang Kisah Negeri Sabah Dengan Menggunakan Sumber Dan Metodologi Sebagai Berikut Satu Kamus Bahasa Jawakawi Yang Kedua Bahasa Logik Yang Ketiga Geografi Yang Keempat Fakta Ilmiah Dan Yang Kelima Matematika Setelah Kita Panjang Lebar Membahas Bagaimana Fahmi Bahasa Memiliki Pemahaman Tentang Negeri Sabah Adalah Indonesia Sekarang Saatnya Sampai Bada Kritikan Terhadap Pemahaman Fahmi Bahasa Tentang Negeri Sabah Setelah Peneliti Menguraikan Teori Hermenetika Ditli Juga Teori Ide Pemenyebab Pergeseran Tafsir Di Indonesia Dan Teori Kaidat Tafsir Penulis Menilai Bahwa Fahmi Bahasa Termasuk Golongan Awamisasi Yang Mana Memiliki Makna Ide Untuk Mengenalkan Isi Kandungan Al-Quran Kepada Masyarakat Awam Dengan Tidak Meniti Keilmuan Yang Harus Ditempua Oleh Seorang Peneliti Al-Quran Sehingga Akhirnya Memahami Bahwa Ayat-ayat Kisah Negeri Sabah Yang Ada Dalam Al-Quran Terletak Di Indonesia Pemahaman Seperti Ini Menjadi Tidak Objektif Dikarenakan Sisi Biografi Fahmi Bahasa Bukannya Seorang Pakar Latar Belakang Tersebut Menjadi Pengaruh Besar Dalam Menyimpulkan Ayat-ayat Al-Quran Tentang Negeri Sabah Tidak Sedikit Juga Menjadi Kontroversi Dengan Pendidikan Al-Quran Ilmuwan Arkeolog Dan Sejarah Memahami Ayat-ayat Kisah Negeri Sabah Yang Ada Dalam Al-Quran Terletak Di Yaman Dari Sisi Teori Kaida Tafsir Fahmi Bahasa Tidak Sedikit Pun Menyinggung Dalam Menafsirkan Kisah Negeri Sabah Mengawali Dengan Hadis Muhammad Sallallahu Sallam Sebagai Sebab Turun Ayat Tersebut Dan Teori Kaidah Kisah Bahwa Kisah-kisah Dalam Al-Quran Mengenai Umat-umat Non-Arab Pada Abad-abad Silam Dipahami Pesannya Dan Tidak Berdasarkan Harfiahnya Dan Yang Paling Aneh Penulis Buku Tidak Mencantumkan Atau Mengumukakan Asbabun Nuzul Hadis Tentang Ayat Negeri Sabah Sama Sekali Padahal Para Mufasir Dan Ulama Selalu Mengawali Pembahasan Tafsir Sebuah Atau Beberapa Ayat Dengan Membahas Asbabun Nuzul Para Mufasir Dan Ulama Selalu Mengawali Pembahasan Ayat Tentang Negeri Sabah Dengan Hadis Dari Riwayat Farwah Radiyallahu An Atau Ibnu Abbas Radiyallahu An Akhirnya Terlihat Jelas Bahwa Pemahaman Fahmi Basya Terhadap Ayat Ayat Al-Quran Negeri Sabah Adalah Tidak Tepat Atau Bisa Dibilang Keliru Terkait Dengan Asbabun Nuzul Ayat Ayat Tentang Negeri Sabah Ada Sebuah Hadis Ibnu Hatim Mengatakan Telah Menceritakan Kepada Kami Yunus Ibnu Abdul A'la Telah Menceritakan Kepada Kami Ibnu Wahab Telah Menceritakan Kepada Aku Ibnu Lahiyah Dari Tawbah Ibnu Namir Dari Abdul Aziz Ibnu Yahya Yang Menceritakan Kepadanya Bahwa Ketika Ia Berada Di Tempat Ubaidah Ibnu Abdurrahman Di Afrika Maka Pada Suatu Hari Ubaidah Mengatakan Saya Merasa Yakin Bahwa Tiada Suatu Kaum Pun Yang Tinggal Di Bumi Ini Melaikan Berasal Dari Sabah Maka Ali Ibnu Abul Rabbah Membantahnya Bahwa Tidaklah Demikian Karena Si Fulan Pernah Bercerita Kepadanya Bahwa Farwah Ibnu Masih Al-Ghutayfi R.A. Pernah Datang Menghadap Kepada Rasulullah S.A.W. Lalu Bertanya Wahai Rasulullah Sesungguhnya Sabah Adalah Satu Kaum Yang Pernah Mencapai Puncak Kejayaannya Di Masa Jahiliah Dan Sesungguhnya Saya Merasa Khawatir Bila Mereka Murtad Dari Islam Bolehkah Saya Memarangi Mereka Maka Rasulullah S.A.W. Menjawab Aku Belum Diperintahkan Untuk Melakukan Suatu Tidakan Apapun Terhadap Mereka Lalu Turunlah Ayat Ini Yaitu Firmannya Sesungguhnya Bagi Kaum Sabah Ada Tanda Kekuasaan Tuhan Di Tempat Kediaman Mereka Yaitu Al-Quran Surat Sabah Ayat 15 Hingga Beberapa Ayat Berikutnya Hadis Sohi Ini Menandakan Bahwa Kaum Sabah Ini Sangat Dekat Keberadaannya Dengan Kaum Muslimin Di Jazirah Arab Penyebutan Bahwa Mereka Pernah Jaya Pada Masa Jahiliyah Menunjukkan Bahwa Mereka Berada Di Kawasan Arabia Karena Terminologi Tentang Jahiliyah Pada Masa Itu Merujuk Pada Bangsa Arab Sebelum Datangnya Islam Ada Jalur Riwayat Hadis Lain Yang Sohi Tentang Hal Ini Imam Ahmad Mengatakan Telah Menceritakan Kepada Kami Abu Abdurrahman Telah Menceritakan Kepada Kami Ibn Lahiyah Dari Abdullah Ibn Hubairah Dari Abdurrahman Ibn Wa'lah Yang Menceritakan Bahwa Ia Pernah Mendengar Ibn Abbas Mengatakan Pernah Ada Seorang Lelaki Bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu Rewas Sallam Tentang Sabah Apakah Itu Nama Seorang Lelaki Lelaki Ataukah Seorang Perempuan Ataukah Sebuah Negeri Maka Rasulullah Sallallahu Wadah Sallam Menjawab Tidak Demikian Dia Adalah Seorang Lelaki Yang Mempunyai Sepuluh Orang Anak Enam Di Antara Mereka Tinggal Di Negeri Yaman Sedangkan Empat Orang Dari Mereka Tinggal Di Negeri Syam Adapun Yang Tinggal Di Negeri Yaman Adalah Kabilah Mulhaj Kabilah Kindah Kabilah Az Orang Orang Ash'ari Anmar Dan Himyar Adapun Yang Tinggal Di Negeri Syam Adalah Laham Juzam Amila Dan Gosad Nah Pada Hadis Wahid Dan Mutawatir Ini Dengan Jelas Menyebutkan Bahwa Negeri Sabah Yang Dimaksudkan Adalah Negeri Keturunan Dari Sabah Yang Ada Di Daerah Arabiah Atau Yaman Berdasarkan Hasil Telah Apustaka Atas Pemahaman Fahmi Basha Terhadap Ayat-Ayat Negeri Sabah Dalam Al-Quran Dan Setelah Pengurayan Pemahaman Tersebut Dengan Menggunakan Telah Apustaka Dengan Pendekatan Teoretis Ilmu Al-Quran Tafsir Dan Teoretis Pemikiran Maka Dapat Ditarik Sebuah Kesimpulan Sebagai Berikut Bahwa Yeh Haji Fahmi Basha Memiliki Pemahaman Yang Sangat Berbeda Dengan Para Mufasirin Dan Para Ilmuwan Lainnya Perbedaan Yang Mendasar Hal Tersebut Dituangkan Pada Kesimpulan Pemahamannya Bahwa Negeri Sabah Adalah Indonesia Sedangkan Para Ulama Selainnya Menyimpulkan Bahwa Negeri Sabah Adalah Negeri Yaman Fahmi Basha Memahami Ayat-ayat Al-Quran Terhususnya Adalah Kisah Negeri Sabah Dengan Menggunakan Sumber Pemahaman Akal Bahasa Logik Tiga Geografi Empat Fakta Ilmiah Lima Matematika Aritematik Fahmi Basha Menetapkan Bahwa Indonesia Adalah Negeri Sabah Dengan Mengemukakan 14 Bukti Indonesia Negeri Sabah Dan 53 Fakta Ilmiah Dalam Mengkritisi Pemahaman Fahmi Basha Perisut Menggunakan Metode Analitis Teoritis Dalam Kajian Ini Terdapat Kritik Dari Teoritis Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Dan Teoritis Pemikiran Kritik Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Adalah Kritik Yang Mengacu Pada Langkah-langkah Yang Dipijak Oleh Para Mufasir Dalam Memahami Dan Menafsirkan Ayat-ayat Al-Quran Kearah Muradillah Yai Haji Fahmi Basha Tidak Mengikuti Satu Langkah Pun Yang Telah Dilalui Dan Disusun Oleh Para Mufasir Salaf Dan Khalaf Seperti Contoh Terdapatnya Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Wa'ala Sallam Yang Direwayatkan Oleh Imam Ahmad Imam Tirmidhi Dan Imam Ibnu Hatim Terdapatnya Hadis Dari Nabi Muhammad Sallallahu Wa'ala Sallam Yang Direwayatkan Oleh Imam Ahmad Imam Tirmidhi Imam Abu Hatim Dan Imam Tawari Tentang Pertanyaan Sahabat Kepada Rasulullah Mengenai Sabah Hadis Tersebut Tidak Diungkapkan Dalam Bukunya Indonesia Negeri Fahmi Basya Dalam Memahami Ayat-ayat Negeri Sabah Sehingga Menjadikan Pemahaman Fahmi Basya Sedikit Kabur Sebab Penelitian Terlihat Subjektif Dengan Melihat Kacamata Teori Hermenitik Ditli Fahmi Basya Lebih Condong Menjadikan Al-Quran Sebagai Penguat Atas Pendapat Atau Penemuannya Sedangkan Kalau Dilihat Dari Teori Ide Penulisan Tafsir Di Indonesia Fahmi Basya Termasuk Golongan Awamisasi Yang Mana Memiliki Mana Ide Untuk Mengenalkan Isi Kandungan Al-Quran Kepada Masyarakat Awam Dengan Perpendapat Bahwa Setiap Orang Berhak Untuk Mengungkapkan Isi Kandungan Al-Quran Dan Mengambil Hikmah Darinya Sesuai Dengan Kadar Kemampuannya Dan Dalam Hal Sejarah Fahmi Basya Menyalahi Fakta-fakta Sejarah Yang Sudah Berkembang Selama Dengan Meneliti Peninggalan Yang Ada Di Indonesia Dan Di Negeri Yaman Akibatnya Ia Seperti Menggunakan Metode Semua Yang Bisa Dicocokkan Dan Dihubung-hubungkan Dan Hal Yang Dianggap Sebagai Kesalahan Fatal Yang Dilakukan Oleh Yai Haji Fahmi Basya Dalam Menafsirkan Sejumlah Ayat Dalam Al-Quran Tentang Sabah Oleh Para Ulama Tafsir Adalah Yai Haji Bukan Saja Angka-angka Tersebut Terlalu Dipaksakan Untuk Dikaitkan Dengan Tekst Al-Quran Melainkan Juga Angka-angka Tersebut Masih Menjadi Perdebatan Dari Sisi Keakuratannya Oleh Sejumlah Ulama Fahmi Basya Juga Terkesan Berlebihan Dalam Menafsirkan Sejumlah Ayat Sikap Inilah Yang Mendorongnya Untuk Mentakwilkan Sejumlah Ayat Di Luar Konteks Ayat Dan Denotasi Bahasa Yang Dimiliki Oleh Bahasa Al-Quran Hal-hal Sebagaimana Yang Kami Ungkapkan Di Atas Itulah Yang Menjadikan Kami Belum Bisa Menerima Secara Literasi Dan Objektif Tentang Klaim Bahwa Negeri Sabah Yang Dimasudkan Dalam Al-Quran Adalah Tanah Jawa Di Indonesia Termasuk Semua Klaim Yang Menjadi Turunan Atas Klaim Negeri Sabah Adalah Nusantara Sebagaimana Disampaikan Oleh Kiai Haji Fahmi Basah Dalam Buku-buku Karyanya Tentang Indonesia Negeri Sabah Termasuk Di Dalamnya Klaim Bahwa Borobudur Adalah Peninggalan Nabi Sulaiman Akan Tetapi Kami Menghargai Dan Angkat Topi Terhadap Apa Yang Sudah Dikemukakan Oleh Kiai Haji Fahmi Basah Pada Perspektif Perbedaan Apa Yang Sudah Dilakukannya Menjadi Hasanah Pemikiran Yang Menuntut Kita Untuk Lebih Kritis Dan Objektif Terhadap Sesuatu Wallahu A'lam Biswab Up Up Buk